Paman NPP, para pecinta dan peminat Koi, saya berada di Kota Pahlawan. Saya dengan sengaja mengunjungi Pak Werio. Dan yang di latar belakang adalah kolamnya 40 ton. Filternya dibagi menjadi dua jalur. Menarik sekali untuk kita bicarakan. Dan kita akan tanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau, pemilik kolam ini. Sudah berapa lama ya, saya sampai lupa ini bikin kolam? Bikin kolam, startnya itu bulan Oktober tahun lalu. Ya, tahun 19 selesai 3 bulan. Kira-kira Januari akhir selesai. Mulai running ya ini. Januari mulai running ya. Berarti sampai sekarang jalan sudah 3 bulan? 4? Sampai sekarang dari Januari, anggap saja Januari akhir, sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan jalan? 5-6 bulan lah ya. 5-6 bulan. Sekarang isinya berapa ekor nih? Sekarang isinya yang besar, ukuran antara 55 sampai 60, ada sekitar 12 ekor. 12 yang gede-gede? Yang gede-gede 12 ekor. Yang kecil-kecil ukuran 25, 20 sampai 25, ada 22 ekor. 22, jadi 30 berapa? 34. 34? 34 ekor. Oke. Itu angka sengaja nggak 34? Sebetulnya sih, nggak sengaja sih. Cuma ada ikan yang bagus, kita ambil, kita masukkan. Ya, ikannya dari mana aja Pak Berion? Saya ikannya dari Koiland. Koiland? Dari Koiland. Di Pandaan ya? Di Pandaan, ya. Oke. Saya semua ambil di sana ya. Ya, Koiland, Pandaan, dan Koinya impor ya? Semua impor 100% dari Jepang. 100% dari Jepang. Koiland, salah satu dealer yang spesialisasinya memang pada impor ya? Untuk Koi impor ya. Ya, Koi impor. Koi impornya di sana dari farm mana aja sih ya Koiland ya? Kita beraneka ragam. Dari Sekiguchi ada, ya Genji ada, Issa ada, Kano. Kano. Nah, jadi beraneka breeder ya di sana ya. Ada yang bagus ambil lah. Ada yang bagus ambil, ya. Ya, oke. Dan Koiland, mereka kan pergi ke Jepang sendiri belanja di sana kan ya? Iya, ke sana sendiri, pilih-pilih sendiri, mereka pilih-pilih sendiri. Setelah itu, kita datangkan ke Indonesia. Jadi, Koi-Koinya diisi dari Koiland semuanya. Sudah 34 ekor, nanti kita lihat satu-satu. Sebelum bikin kolam ini, kalau nggak salah Pak Wira atau nggak ada kolam kan? Sudah ada. Saya ini sudah lama itu suka dengan ikan Koi. Dulu saya pernah bikin, itu tahun 2010. 2010 kan? 2010. Saya taruh di dalam rumah. Tapi akhirnya saya tutup. Karena filternya kurang sempurna, sehingga ikan-ikannya itu sering mati, sakit, saya beli lagi, juga mati lagi, sakit lagi. Akhirnya sudah pegel. Akhirnya pegel, kolamnya saya tutup. Bukan jadi enak, tapi kalau jadi enak, nyebelin. Nyebelin, nyebelin. Akhirnya saya tutup. Oh, iya, iya, iya. Mulai bikin yang ini, ya. Mulai bikin yang ini, iya. Dulu, tahunnya Teko dari mana sih Pak Wira? Karena saya ini punya pengalaman bikin kolam itu enggak berhasil. Akhirnya saya ini searching-searching di Facebook, di Instagram. Saya searching-searching. Ahli kolam Koi. Pembuat kolam Koi. Apa-apa saya searching di sana. Terus kebetulan di sana itu ada majalah juga. Saya lihat di majalah Kois. Oke. Saya lihat di majalah situ. Terus di sana ada pembicaranya itu, salah satunya itu, Pak Man Keko. Oh, ternyata. Ya. Terus akhirnya saya klik. Saya coba-coba untuk searching juga. Akhirnya ketemu. Setelah saya lihat beberapa perbandingan. Di sana kalau kita searching kan, yang keluar kan banyak. Pembuat kolam bukan banyak. Setelah saya pelajari, saya lihat-lihat. Saya lihat di YouTube juga. Kayaknya sih paling cocok dengan Pak Keko. Ya. Dan akhirnya saya hubungi. Via telepon. Terus kita ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya kita jodoh. Akhirnya kita bikin kolam. Iya. Itu 2019 ya. 2019. Dan 2019 saya juga sempat masuk ke sini kan. Ngobrol-ngobrol. Terus baru kembali jalan ya. Ya. Bikin kolamnya. Ya. Anda sudah dengar sendiri ceritanya. Jadi sebenarnya kolam kalau tidak benar itu justru biayanya jadi mahal banget. Benar nggak? Iya. Betul. Betul. Udah biaya uangnya. Pada akhirnya ditutup. Kan boleh dibuang duit ya. Sebenarnya boleh dibuang duit ya. Yang palingnya beli ini tuh sakit hati. Nah. Itu kan gajar dari hati. Gajar dari hati. Sakit hati. Kita beli ikan bagus. Kita berharap kita ini bisa menikmati. Tapi akhirnya kita taruh di rumah. Setelah itu beberapa satu minggu ikannya mati. Itu kan sebel sekali. Sebetulnya kita ini kan maunya cari senang. Sebetulnya itu. Akhirnya malah seperti itu. Iya. Jadi mau cari senang malah dapatnya sebel. Sebel. Mau cari senang dapat sebel. Iya. 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 Sebel. Sebelumnya kolam ketiga. Kolam ketiga. Kolam ketiga. Kolam ketiga. Iya. Kita taruh bikin yang ini gimana nih? Yang petulkan ini. Kalau saya ibaratkan ini bintang lima ini pak. Oh bintang lima ya. Jadi kalau itu bintang lima. Jadi saya sangat puas dengan hasilnya. Oke. Oke. Ikannya sehat-sehat. Selama ini saya masukin ikan di sini. Semuanya aman. Sehat. Makannya ikan juga lahap. Jadi. Nyenengin ya. Nyenengin ya. Sesuai dengan harapan lah. Kolamnya udah bagus kayak begini. Berarti lebih banyak di pinggir kolam dong. Saya ini kalau kerja jam 4 kurang gitu. Saya mesti cepat-cepat ingin pulang. Sebelum gelap. Supaya saya bisa nongkrongin di sini. Sambil saya kasih makan. Soalnya ini kalau misalnya dia sudah sore gitu. Ikannya semua di atas semua. Jadi bagus di atas semua. Dia mulai cari-cari makan gitu. Jadi pokoknya pulang kerja maunya cepat-cepat pulang. Cepat-cepat pulang ya. Kalau kolamnya nggak bagus, males pulang. Males pulang. Oke. Kolam ini in total 40 ton ya. Ada satu sheet waterfall di sini. Kemudian di belakang sheet waterfall itu adalah rumah aerator yang kita tempatkan di situ. Ini filternya. Jadi filter ini dibagi menjadi dua jalur. Jadi dua jalur, masing-masing jalur berakhir di ruang pompa. Jadi ada dua ruang pompa. Masing-masing ada dua pompa. Jadi total menggunakan empat buah pompa. Di mana kapasitas masing-masing sekitar 12 ton per jam. Jadi total 48 ton per jam circulation rate-nya. Dan keadaannya seperti ini. Anda bisa melihat sendiri dari sisi clarity-nya. Kejernianya, koinnya kelihatan sehat-sehat semuanya. Setup kolam ini sih fasadnya sih memang minimalis. Jadi tidak terlalu banyak ornamen. Tidak terlalu banyak batu-batu yang ditempatkan di sini. Semuanya apa adanya. Tetapi bisa terintegrasi dengan baik dengan taman yang ada. Dan tamannya sendiri kelebihannya justru menurut saya tidak terlalu kebanyakan komponen. Dan yang diletakkan di tamannya. Semuanya terintegrasi dengan rumah utama. Sehingga kolam ini menjadi cukup cantik. Spot menikmati kolam dan koi yang ada di sini. Sebenarnya sangat bebas di mana saja. Saya yakin orang kadang-kadang juga duduk di sini. Dan ini cukup kuat diduduki. Karena dicor dan batunya sendiri menggunakan batuan desit. Yang tidak khawatir patah. Mau duduk di sini juga boleh. Terserahlah orang mau menikmati kolam ini dari mana. Dari pojok sana, dari pojok sana semuanya bisa. Artinya tidak ada tempat pesifik kalau mau menikmati kolam ini harus dari mana. Ya ini rumah airatornya. Jadi juga simpel. Ditutup pakai batuan desit seperti ini. Dan ini airator yang digunakan. Ada tiga unit semuanya. Oke, itu saya kira cukup bahwa penjelasan tentang kolam ini. Kalau kita perhatikan juga latar belakangnya bagus banget ya. Jadi kalau latar belakangnya ini yang nata Pak Weryo sendiri ya. Nanti kita bisa lihat taste-nya juga oke. Saya sendiri senang banget melihat tanaman-tanaman yang ada di kanan kirinya juga. Semboja, kasih lihat dua ini ya. Ya. Semboja pose. Kemudian tanaman perdulunya itu tanaman apa aja Pak Weryo? Yang jelas dua ini adalah Kamboja fosil. Terus yang ini, ini adalah Pandan Bali. Memang dari semua tanaman yang ini, saya itu yang suka itu memang satu Kamboja yang satu Pandan Bali. Oh oke. Ya. Akhirnya di sini saya kasih Kamboja dan Pandan Bali. Ya. Terus sama variasi tanaman kecil-kecil ini. Saya nggak tahu namanya apa ini. Ya. Tapi kalau saya sendiri senangnya juga karena di sini tanamannya nggak berlebihan. Ya. Ya. Cuma ada beberapa tapi benar-benar bisa jadi aksen dan tercantik malam juga sih gitu. Kalau Koi yang paling disukai sebenarnya apa sih? Ada kesukaan warisan tentu apa gitu? Saya sebetulnya itu yang paling suka itu Showa. Oh Showa. Showa ya. Tapi kalau di kolam ini, saya yang paling suka justru Hiu Tsuri. Hiu-nya yang suka? Ya. Karena dia makannya paling rakus. Paling rakus. Oh oke. Dia juga cindak. Dia dengan orang juga nggak takut. Oke. Ya. Itu Hiu-nya dari mana? Shinoda bukan? Dari Shinoda. Shinoda iya. Dari Shinoda. Oh dan itu favoritnya di kolam ini di Hiu-nya? Iya. Itu size berapa ya? Itu size-nya kurang lebih 57 sampai 60. Ya mungkin 60. Terus kalau balik lagi ke masa dulu sebenarnya Kamboja Lio senang Koi itu udah dari tangan berapa? Saya sebetulnya sudah suka koi itu sekitar 2007-2008. 2007-2008. Jadi dari 10 tahun yang lalu lah. Iya. Iya. Saya suka koi. Terus akhirnya saya memutuskan untuk bikin kira-kira tahun sekitar 2010 itu. Oh. Bikin kolam. Keluarga, awalnya sih biasa-biasa. Tapi karena saya ini bikin kolam yang ini. Akhirnya sekarang yang dulunya tidak suka jadi ikut suka semua. Ketularan. 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 Setelah kolam yang ini. Setelah kolam yang ini. Ya mungkin mereka melihat koi-nya. Kenengin. Iya. Iya. Cina. Iya. Akhirnya mau nggak mau ikut-ikutan. Jadi kalau sore semua di sini semua melihat koi kasih makan. Apa. Jadi akhirnya jadi katut. Hahaha. Bagus lah. Iya. Nanti lama-lama ibu yang minta beliin dong. Minta beliin. Hahaha. Jadi dia lama-lama punya favoritnya sendiri. Ada favoritnya sendiri nggak ibu? Ada. Yang tanco. Oh tanco. Iya. 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 Kan unik kan ini. Hahaha. Bulut di kepala aja. Hahaha. Iya. Setelah ada kolam ini. Koi menjadi kegembiraan. Seluruh keluarga. Kalau dulu itu cuma Pak Weryo aja yang sempurna tapi sekarang seluruh keluarga. Oke sekarang Pak Weryo mungkin ada pesan-pesan untuk para pemelihara koi yang lain. Pesan saya karena pengalaman saya itu di pembuatan kolam yang tidak berhasil. Jadi pesan saya kalau membuat kolam koi itu harus padah ahlinya. Mungkin harga sedikit lebih mahal tapi itu jauh lebih menguntungkan daripada kita bikin tapi salah akhirnya kita bongkar. Itu biaya malah dua kali. Dan maksud kita bikin kolam itu kan sebetulnya supaya kita ini bisa menikmati kan. Iya. Bisa seneng ya. Jangan sampai kita bikin kolam akhirnya malah membebani. Mumat. Mumat. Sebentar koi-nya sakit. Kita di telepon. Kita kerja di telepon. Pak koi-nya ini kok diam aja. Kita buingung. Sudah diangkat. Di karantina. Di apa. Akhirnya kan capek juga. Kan sebel juga akhirnya itu. Apalagi kalau koi yang kita beli. Kita sudah suka koi-nya. Kita berharap kita bisa nikmatin di rumah. Bagus ya. Ternyata koi-nya sakit mati. Kalau mungkin uangnya nggak jadi masalah. Tapi sebelah hatinya ini yang jadi masalah. Jadi cuma itu aja. Oke. Paman dan Bibi. Para pecinta dan peminat koi. Dari obrolan saya dengan Pak Weryo ini di Kota Pahlawan. Ini di kawasan Dharma Usada ya. Dharma Usada ya. Kesimpulan utama yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah. Membuat kolam harus hati-hati. Nggak semua orang harus kekeko. Tetapi yakinkan bahwa semua dibuat dengan benar. Ya agar pengalaman-pengalaman buruknya Pak Weryo nggak dialami. Dan Anda bisa mendapatkan hal yang baik. Seperti yang terjadi sekarang sama Pak Weryo. Koi-nya menjadi kegembiraan untuk yang punya dan juga seluruh keluarga. Baik itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Paman dan Bibi. Para pecinta dan peminat koi. Saya Keko. Dan di depan saya Pak Weryo. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.